Gawat, tersinggung dikatain Denny Cagur pedangdut yang tak laku, Ayu Ting Ting. Bereaksi begini, sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Sosok Ayu Ting Ting sejak awal kemunculannya memang diketahui sebagai penyanyi dangdut. Meski begitu, Ayu rupanya juga kerap banjiran job lain seperti melawak hingga akting. Ditambah lagi Kipra Ayu sebagai biduan juga moncer abis hingga dirinya kerap disebut sebagai biduan top tanah air dan memiliki bayaran tertinggi. Wajar jika Ayu sangat membanggakan profesi dan titelnya sebagai penyanyi dangdut. Namun belakangan, karya lagu Ayu atau penampilannya mulai jarang terlihat di televisi. Sebaliknya, pelantun lagu Sambalado ini justru lebih sering tampil sebagai pelawak. Tak heran bila rekannya, Denny menyebut Ayu kini seperti penyanyi dangdut yang tak laku. Ucapan Denny Cagur tersebut rupanya membuat Ayu Ting Ting marah lantaran tersinggung. Hal ini terlihat ketika Ayu Ting Ting mengisi acara pas buka di Youtube Trans 7 Official yang tayang pada Jumat, tanggal 7 Mei 2021. Dalam tayangan tersebut awalnya, Ayu Ting Ting dan Denny Cagur minta Leodra Ginting untuk menyanyikan sebuah lagu dangdut. Lagu dangdut ditawarkan adalah lagu milik Ayu Ting Ting. Coba kamu bisa gak nyanyiin lagunya Ayu Ting Ting? Tanya Denny Cagur. Namun Leodra Ginting mengaku tak tahu lagu-lagu Ayu Ting Ting. Yang mana? Heran Leodra Ginting. Itu penyanyi yang paling nomor satu di dunia, sahut Ayu Ting Ting. Wah, sombong amat, ujar Leodra Ginting. Mendengar ucapan Ayu Ting Ting, Denny Cagur merasa tidak terima. Ia justru menyebut Ayu Ting Ting akhir-akhir ini tak laku jadi pedangdut. Lah beneran itu kenyataan, kata Ayu Ting Ting. Denny kemudian mengatakan Ayu Ting Ting kini lebih sering melawak ketimbang menyanyi. Lu gak usah bilang lu penyanyi nomor satu di dunia. Kalau lu penyanyi jok lu kebanyakan nyanyi daripada ngelawak, sindir Denny Cagur. Tersinggung dengan ucapan Denny Cagur, Ayu Ting Ting bersikeras sebut dirinya multitalen. Lu dengerin, karena gua ini penyanyi yang multitalen, sahut Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting makin tidak berkutik saat ucapannya dibantah Denny Cagur. Maksud gua lu gak usah ngaku-ngaku penyanyi, lu ma pelawak karena kerjaan lu kebanyakan ngelawak, Pungkas Denny Cagur. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih.